Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartawangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap memfasilitasi audiensi PLTU Karangkandri Cilacap dengan warga Dusun Winong yang tinggal di dekat area PLTU Audiensi membahas tuntutan warga yang keberatan atas suara bising yang timbul dari operasional PLTU Cilacap Intro Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap memfasilitasi audiensi antara PLTU Cilacap dengan warga Winong yang terdampak operasional dari pabrik PLTU Karangkandri Cilacap Audiensi berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup dipimpin Kepala DLH Awaludin Muri Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari warga Winong dan manajemen PLTU Cilacap serta dikawal dari personil Polres Cilacap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Awaludin Muri mengatakan audiensi digelar sebagai tindak lanjut permintaan dari warga Winong atas sejumlah tuntutan diantaranya keluhan tentang kebisingan suara operasional pabrik dan menuntut kompensasi uang 10 juta per orang dan menolak dalam bentuk bantuan CSR Namun dari hasil pertemuan tersebut pihak dari PT Sumber Segara Prima Daya selaku pengelola PLTU Cilacap hanya menyangkupi dengan tetap melalui program CSR karena sudah sesuai dengan peraturan perusahaan Selain itu, penanggulangan dampak dari operasional pabrik terus diminimalisir Sedangkan menurut General Manager Unit 3A Agus Gunanto mengatakan pihaknya hadir untuk memberikan penjelasan tentang operasional PLTU Cilacap yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pihaknya juga mengupayakan seluruh operasional tidak akan mengganggu lingkungan sekitar dan bagi warga yang terdampak akan dibantu penyelesaiannya seperti rutin mengadakan pengobatan gratis Sedangkan untuk dampak suara yang ditimbulkan akibat gangguan listrik PLN beberapa waktu lalu menyebabkan pembangkit di PLTU terputus dan harus membuang energi Suara dentuman yang ditimbulkan tersebut diprotes oleh warga sekitar PLTU Cilacap Sekarang memang tuntutannya yang pertama masalah kebisingan biasa yang sudah sering mereka keluhkan termasuk basbul dan lain sebagainya suara yang mendadak itu kemudian kedua menuntut ganti rugi kompensasi dalam bentuk uang per orang itu 10 juta dan yang terakhir mereka menolak kalau dalam bentuk CSR Nah ini kita sudah pertemukan dengan S2P yaitu S2P sudah memberikan jawaban Yang jangka ini kita merintang kepada S2P untuk ada pengobatan karena mungkin kemarin kaget ada telinganya yang mungkin tiba-tiba karena suara dan sebagainya atau apa besok mengadakan pemeriksaan pengobatan gratis kepada masyarakat Wino kemudian juga ada pembersihan lagi masalah gasbul tadi itu yang dirasakan warga kemarin sih sudah dilakukan pembersihan tapi kan tadi ada masukkan lagi saya selalu memperintahkan untuk biar dibersihkan lagi Yang tentunya akan kami upayakan untuk tidak akan mengganggu lingkungan sekitar tapi kalau ada kejadian yang memang di luar kekuatan kami kemampuan kami untuk bisa menghindarkan itu ya kami juga terdampak walaupun masyarakat terdampak seperti mana kemarin kejadian tanggal 11 Februari disitu ada gangguan listrik di jaringan PLN sehingga pembangkit kami harus terputus dari jaringan sehingga harus membuang energi yang apa kelebihan energi itu keluar sehingga menimbulkan suara kalau itu memang di luar benar-benar di luar kendali kami sehingga apabila mungkin masyarakat merasa ada dampak terhadap kejadian itu ya kami akan ikut memberikan solusi kalau mungkin ada efek dari suara mungkin ada kesehatan dari warga yang terganggu ya kami akan membantu warga untuk bisa pengobatan dan sebagainya dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan selamat menikmati